Bab tentang mengingat Allah, zikir kepada Allah T.A., mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tiduran, tiduran miring, dalam keadaan punya hadas, tidak bersih dari hadas, batal. Dalam keadaan junub, hadas itu kan maksudnya hadas kecil, dalam keadaan junub punya hadas besar, dalam keadaan hadas kecuali membaca Qur'an, maka tidak boleh untuk orang yang junub dan had memegang Al-Quran, mushafal Al-Quran, menurut Imam Shafing yang tidak boleh. Nah, dikiranya itu isinya bacaan Qur'an, surat Qur'an tidak apa-apa, kalau tidak pegang Qur'an, kalau megang mushaf Qur'an. Mushaf Qur'an itu ya, mushaf Qur'an kan itu. Misalnya itu buku Yasin ya, itu bukan mushaf Qur'an, boleh. Qur'an terjemahan itu namanya bukan mushaf Qur'an, mushaf Qur'an dan terjemahan. Ya mushaf Qur'an ini ya Qur'an tak, tidak ada yang lain-lain. Ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat, ya itu Qur'an apa enggak itu dilihat, tulisannya Qur'an tak dan tambahannya itu lebih banyak mana. Lebih banyak Qur'annya tak berarti itu mushaf, ya ada yang begitu. Ya pendapat macam-macam boleh dan mana yang cocok untuk kita boleh dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya itu kan ingat kepada Allah dalam keadaan apapun.